Intro Sisters, siapa nih yang suka banget makan sate Taichan? Kalau biasanya Taichan cuma dikasih bumbu gurih dan sambal aja, kali ini aku bakal ajak sisters buat cobain Taichan dengan topping unik di daerah Jakarta Selatan. Bahkan sister bisa lihat, baru buka aja antriannya udah segini, bikin aku makin penasaran senak apa sih Taichan ini. Aduh, baru bakar-bakar aja aromang gurihnya udah berasa banget ya. Apalagi waktu sate orinya dicelup ke bumbu gochujang. Bikin aku ngiler duluan sis. Nah, kalau ini siapa coba yang bisa nolak? Sate kulit yang dibakar terus dicelup sama bumbu kecap manis. Fix, ini gak boleh dilewatin kalau mampir ke sini. Eh, 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 sisters, kalau yang ini aku pesen sate Taichan mentai dan mozzarella. Tuh, satisfying banget gak sih waktu mentai sama mozarellanya di torch? Oh iya, sisters, disini mereka gak cuma jual sate Taichan aja lho. Disini juga ada mie Bangladesh yang viral banget. Tentu ada ya, sis, yang spesial tuh bumbu Bangladesh yang berempah gurih pedas gitu. Lihat seperti lapar mata ya, sis. Tapi emang aku selapar dan sepenasaran itu dengan menu-menu disini. Langsung kita eksekusi aja kali ya. Mie Bangladesh. Wuh, jauh banget ya. It looks so good. Yuk, kita coba dulu ya. Wuh, look at this, masih panas. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya itu kental banget. Terus rasanya tuh kayak renggang gimana gitu, like kaya rasa banget. Dan di dalam sini tuh ada macem-macem. Di sini ada sausage, ada yang kailan tadi, ada telurnya, and ada juga bawang. Aku ngeliat tadi ada bawang. So it's very good. Semuanya kental banget rasanya. Rasanya very rich and I really like it. Enak banget. Yuk, kita makan lagi ya. Tuh kan, enak banget, sisters. Bumbu Bangladesh yang merah tadi tuh bener-bener kaya rempah. Tapi ada pedasnya dikit. Pokoknya enak banget deh. So ini ada Caishan Original sama, wait, sate kulitnya. Wow, look at this. Ini kayaknya bumbunya mantap banget ya. Yuk, kita coba. Rasanya itu kayak kenyal. Terus, the taste is so good. Kayak manis, buri, kenyal. I really like it. Oke, sisters. So yang kita belum coba itu yang dagingnya. Ini kayaknya enaknya kalau diperes sama limenya, right? So let's put a little bit lime. Oke, mari kita cocok sedikit ke sambalnya. Terus ke, ke kaldu jamurnya. Oke, gitu. This is actually really nice. Nih. See? Tada! Bisa lengket. So good. Enak banget. Kalau yang ini sih, emang gak usah diraguin lagi. Mulai dari proses bakarnya tadi aja, aku udah ngiler. Dan karena pakai daging paha, sate Taichan ini tuh juicy banget. Meskipun dipanggang lama. Dan kalau sate kulitnya, kalian tau lah ya. Apalagi kalau cewek makan, cuma diem dan gak bisa berkata-kata berarti... Artinya enak dan enak banget. Gochujang. Hmm. Kombinasinya kayaknya so interesting. Hmm. Aromanya itu kayak Korea-Korea gitu ya. Gochujang. So good. Let us try ya. Hmm. So good. Rasanya tuh kayak ada asem, ada manis. I don't know, it's very interesting. It's so good. Kalian kayaknya pernah coba sama bumbu Gochujang kan? Ini exactly the same, tapi lebih enak lagi. Karena ada sate Taichannya. Sisters, meskipun warnanya merah, Taichan Gochujang ini pedasnya masih sopan di mulut dan perut sis. Dan kalian gak usah khawatir, rasa Gochujangnya itu udah disesuaiin sama lidahnya orang Ido. Jadi aman banget buat dicobain. Ternyata enak banget loh ya, sis. Sate Taichan dengan topping-topping unik. Mulai dari yang Taichan Mozzarella, mentai, sampai Gochujangnya. Gak ada yang gagal. I love it. Terus pantengin Nuts Out Insert Story untuk rekomendasi tempat hangout malam hari, sis. See you, sisters.